Ya Pemirsa, kita melalui ke informasi lainnya pencapaian prestasi yang diukir oleh siswa sudah seharusnya mendapatkan penghargaan dari pendidik karena sangat berdampak pada kualitas psikologi siswa. Khususnya meningkatkan rasa percaya diri dan semakin giat belajar serta berdampak pada peningkatan daya cuang untuk mencapai prestasi secara optimal selama mengejam pendidikan di bangku sekolah. Pekan olahraga, sains, dan sastra tingkat sekolah menengah pertama sekecamatan Bajawa akhirnya tiba pada puncaknya dengan pemberian sejumlah piala dan hadiah lainnya bagi siswa berprestasi. Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan untuk meningkatkan aspek psikologi siswa menjadi pribadi yang percaya diri, pekerja keras, memiliki semangat juang yang tinggi, serta fokus terhadap cita-cita yang diinginkan untuk terwujud dengan baik. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada, Elisius Suatungada menjelaskan, peningkatan kualitas psikologi siswa untuk menjadi pribadi yang bermutu dan memiliki kemampuan yang baik sesuai dengan bakat dan minat, merupakan salah satu sasaran peningkatan mutu pendidikan melalui pembentukan karakter yang harus diperhatikan, termasuk pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi agar menjadi contoh untuk siswa lainnya. Dengan reward dan punishment itu memang sangat dibutuhkan lebih khusus dalam perkembangan peserta didik, di mana anak-anak yang berprestasi itu harus diberikan apresiasi untuk bisa memotivasi mereka dan teman-temannya untuk bisa meningkatkan kepotensi mereka, meningkatkan keimuan mereka dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan, lebih khusus pada kegiatan persili dan sains ini. Harapannya Bapak dengan ruang-ruang seperti ini, perlombaan-perlombaan yang sudah didesain ini untuk bisa dimanfaatkan oleh seluruh sasaran pendidikan demi mempersiapkan peserta didik dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Ngadang. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya difokuskan pada kualitas akademik, tetapi perlu diseimbangkan dengan baik agar peningkatan kualitas karakter menjadi pribadi yang dewasa dan beraklak mulia untuk mencapai masa depan hidup yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT.